Pintar informasi yang terkait dengan Ibu Kota Nusantara selengkapnya dalam segmen Menuju Ibu Kota Nusantara. Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki yang terkenal sebagai rumah bagi satwa penyu akan dipersiapkan sebagai destinasi wisata yang terkoneksi dengan Ibu Kota Nusantara. Sehingga kebutuhan para wisatawan puluhan ribu ASN nantinya yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara akan terpenuhi dan tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah mitra. Mempersiapkan kebutuhan dasar para ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara menjadi tanggung jawab otorita Ibu Kota Nusantara. Salah satunya mengenai kebutuhan akan wisata. Destinasi wisata yang tengah dipersiapkan tidak hanya di sekitar IKN saja, namun juga yang berada di daerah mitra seperti Kabupaten Berau yang telah lama dikenal dengan keindahan alam bahari khususnya di Pulau Maratua dan sekitarnya. Untuk mengatasi alasan jarak tempuh yang jauh dari Ibu Kota Nusantara, Direktur Kebudayaan dan Parekraf Otorita Ibu Kota Nusantara, Musin Paling Rungi, meminta dukungan dari pemerintah Kabupaten Berau terkait aksesibilitas. Mengingat, Pulau Maratua telah memiliki fasilitas bandar udara, sehingga diharapkan jumlah penerbangan dapat ditingkatkan untuk memudahkan wisatawan, khususnya para ASN yang akan pindah ke IKN nanti, untuk berkunjung, menikmati pesona Pulau Maratua, termasuk Sangalaki dan sekitarnya. Tentu pertama tadi promosi ya, tentu kita terus promosikan tempat-tempat wisata yang ada, karena ini kan ada tahun 2024 ada sekitar 16 ribu yang akan pindah, tentu mereka setelah bekerja selama seminggu atau lima hari mereka perlu refreshing ya, mereka perlu tempat wisata dan tentu kita mengenalkan wisata-wisata yang potensi. Nah kita berharap sih memang salah satu faktor pendukung para wisata itu adalah aksesibilitas. Nah kemarin kita juga sudah bicara dengan Bupati agar fasilitas ke tempat wisata itu bisa ditingkatkan. Misalnya, disini kan sudah punya airport ya di Maratua, nah hanya saja hanya pesawat kecil yang bisa ke sini. Nah kita berharap ke depan pesawat jenis ATR itu bisa masuk ke Maratua, sehingga wisatawan dari ASN misalnya ini juga bisa berkunjung ke sini karena lebih mudah untuk dicapai. Selain aksesibilitas menuju Pulau Maratua termasuk Sangalaki, amenitas di pulau yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Timur ini juga masih perlu ditingkatkan agar wisatawan yang datang merasa aman dan nyaman. Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dwi Marhen Yono akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait fasilitas umum ataupun amenitas di Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki ini sehingga pihaknya dapat mempromosikan secara luas ke seluruh dunia terkait keberadaan Pulau Sangalaki. Yang pertama ini wilayah konservasi dari BKSDA ke Kementerian LHK. Jadi saya pertama kali di Sangalaki, sebetulnya kalau potensi alamnya luar biasa. Tapi mungkin sebelum kita jual, utamanya kewisatuan asing, mungkin kita harus berbenah diri dulu lah. Jangan sampai nanti ini menjadi negatif kempen ketika nanti orang kesini ternyata tidak bahagia karena pariwisata itu adalah bisnis kebahagiaan. Kalau mereka tidak bahagia malah bahaya. Sehingga mungkin langkah awal kami nanti akan kondisi dengan Kementerian LHK bagaimana destinasi wisata konservasi ini kita jual tapi fasilitas utamanya kita cukupi dulu. Mulai dari toiletnya, mungkin dermaganya, dan lain-lain. Sehingga ketika nanti kita promosikan sudah siap terkhusus untuk ibarat struktur standarnya. Pulau Sangalaki di Kabupaten Berau menjadi lokasi kunjungan otorita Ibu Kota Nusantara bersama Kemen Parekraf dalam kegiatan Familiarization Trip. Kegiatan pengenalan ini nantinya akan menciptakan sebuah triple pattern atau pola perjalanan wisata yang terkoneksi antara Ibu Kota Nusantara dengan Kabupaten Berau. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tidak hanya di Ibu Kota Nusantara saja, namun juga di daerah mitra, khususnya di sektor parwisata dan ekonomi kreatif. Dwi Rahma, Reza Dwi Tiawarman dari Berau, melaporkan.